Mari menggambar bersama Sukron Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Kak Sukron hari ini kakak akan menggambar salah satu tokoh dari serial Dragon Ball Z iblis bu tokoh antagonis yang tampil pada seri-seri terakhir Dragon Ball Z Oke langsung saja kakak akan menggambar bagian kepalanya Menurut kakak menggambar bagian kepala adalah cara yang paling mudah ketika kakak menggambar makhluk hidup Kakak lanjut pada bagian tangan Kedua kakinya Saatnya kakak mewarnai gambar iblis bu dengan warna merah muda atau pink Merah muda sendiri mencerminkan kekuatan yang dimiliki oleh iblis bu Iblis bu memiliki kekuatan ibarat karet Dia bisa memanjangkan tubuhnya, melebarkan, bahkan memecah tubuhnya dan menyatukannya kembali Benar-benar elastis Seperti permen karet dan warna pink Sudah mewakilkan itu semua Disini kakak menggunakan sepidol untuk mewarnainya Untuk gelap terangnya kakak juga menggunakan sepidol besar Untuk aksesoris lain seperti sabuk dan gelang Kakak warnai dengan warna hitam Oke kakak disini mengarsir bagian celananya dengan hitam Kemudian kakak juga mengarsir bagian badan iblis bu dengan warna hitam juga Untuk bagian celana kakak warnai dengan warna biru Oke seperti ini teman-teman Untuk bagian backgroundnya kakak kosongkan tidak ada objek apapun Oh iya untuk teman-teman semua Kalau kalian menginginkan gambar kakak yang sudah kakak tampilkan di youtube Kalian bisa tinggalkan pesan Untuk gambarnya nanti kakak kasih gratis Terima kasih telah menonton! Jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng untuk mengikuti gambar kakak yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh